Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala syaitin Muhammad wa'alibah sohbi wa'amantabi ahudah yang saya hormati, Seksyen BPNU, Ketua Umum PP Fatayat, Sekretaris PP Fatayat, Sekumnya dan yang hadir dari wilayah, dari mana? Dari wilayah IPP dan Korpi Dami Perbuan berangkat dari rasa tanggung jawab kita sebagai karir-karir organisasi lalu ulama, baik yang di NU maupun di Bandung Otonom maka kita harus selalu berusaha ikhtiar meningkatkan upaya kita, peran kita, dan keberadaan kita supaya tidak monoton, tidak rutin, tidak begitu-begitu saja ada gebragan, penetrasi, ada mubadaroh langkah-langkah cepat untuk memberikan semangat menambah semangat, militansi, ghiroh dari jaminya kita kita diuntungkan dengan kesamaan, asasiat dari seluruh orang NU itu dari Merauke sampai dari Sabang sampai Merauke tidak usah diatur, tidak usah diinstruksi cara berpikir sama sudah beda-beda di sini tidak apa-apa cara berpikir, cara bersyariah itu sama akhirnya syariah nah tinggal memanage perjuangan atau harokah upaya apa yang harus disamakan supaya tidak jalan sendiri-sendiri sudah punya modal, asasiat sama yang kedua persamaan khulviat, bekron jadi disini ada sejarah lahirnya ahli sunnah sejak zaman Khalifah Mutawakil Abbasih sampai lahirnya NU itu hampir sama hampir sama ketika menghadapi ekstrim kanan atau ekstrim kiri ketika menghadapi yang literal, yang tektual, yang harfiin dengan yang liberal akhlanin yang tidak menghormati pada Quran hadis kurang menghormat sangat liberal ada yang sangat pegang hadis sangat tektual lahir jalan tengah kelompok tengah itu jadulahnya begitu begitu pula pelahiran NU di kita ini juga sama ketika umat islam Indonesia menghadapi perubahan-perubahan di samping suasana politik di bawah penjajah juga cara berpikir umat islam lahir Pakistan seperti ini lahir di Mesir seperti Muhammad Abdu di Turki Badrudin Badrudzaman An-Nursi di Pakistan Sir Muhammad Iqbal disini kita juga punya pemikir besar punya pemimpin besar ulama besar Kihajah Masyari yang ingin memberikan jalan tengah supaya kita tetap tidak terlalu tetap wasatia tidak terlalu liberal hanyut dengan hawa nafsu atau terlalu jumut terlalu eklusif terlalu tektual apa yang ada dalam tektual itu itulah kelahirnya sama berarti kelahirnya organisasi Al-Sunnah itu dimana-mana sama Khalfiyat sama kalau di Mesir Al-Azari itulah Al-Azari itu lahir dulu dibentuk oleh Syiah ketika dirasih Fatimiyah tapi 10 raja Syiah 10 khalifahnya Syiah bubar malah Al-Azari menjadi sunni jadi benteng ahli sunnah jamaah padahal nama Al-Azari itu diambil dari Fatimah Tuzahra yang membawa namanya Al-Muizli dinilah khalifah Fatimiyah artinya apa ahli sunnah dimana-mana selalu memberikan jalan tengah itu tadi membimbing umat membimbing aglabiyah jamaahiriyah mayoritas umat supaya tetap di jalan tengah tidak terlalu kanan tidak terlalu kiri itu berarti khalfiyat sama kemudian khoyat tujuan kita juga sama apa samanya apa ingin berjalannya syarat Islam di tengah-tengah masyarakat tidak usah dilegal formalkan tidak usah dikonstitusikan tapi kita ini menjalankan Islam dari inspirasi bukan aspirasi dari dalam kita ini pakai jilbab tidak ada yang ngatur tidak ada yang merentah kita sholat lima waktu tidak ada yang dorong-dorong kita apalagi tahajud apalagi yang mau tahajud tapi kalau tidak mau puasa Ramadan kenapa sih lapar-lapar puasa minum saja tidak ada yang tahu makan tidak ada yang tahu kenapa kita puasa kita mau melakukan dosa bisa kenapa kita tidak mau disitulah ada al-wa'yul imani atau kesadaran iman yang sangat besar tidak usah diformalkan tidak usah dikonstitusikan kita sudah menjalankan syarat Islam dengan sendirinya walaupun negara bukan negara Islam walaupun tidak ada yang berkewajiban tidak sanksi tidak ada kalau tidak sholat sanksi begini tidak tapi kita sholat lima waktu kita puasa Ramadan kita menjalankan ibadah-ibadah Islam tanpa ada yang merentah ada yang ada sanksi ada kewajiban tidak ada berarti woyat kita sama nah yang perlu didorong adalah militansi ini yang kurang giroh yang kurang giroh kita kadang jauh kalah dengan mereka yang sebelah kanan atau sebelah kiri yang sebelah kanan militant banget sampai apa merasa bangga kalau pakai cadar tidak malu sedikit pun tidak canggung masuk hotel di airport di mall pakainya cadar itu kan dari sisi dari sisi dia militansi kita kita jempol kita cunggi jempol kok hebat banget sedikit pun gak minder pakai cadar di mall di stasiun di rumah sakit di tempat publik kita cunggi jempol militansinya punya rasa percaya diri nah kita kurang disitu belum lagi militant dalam dalam apa kepercayaan kepada keyakinannya itu saya punya menantu yaitu adiknya mas Faisal ini menantu saya spesialis dokter di kalangan dokter pun banyak yang khilafah terus saya mau coba mereka diajak ngomong kriterianya apa seorang bisa sah jadi khalifah kalau sudah ketemu siapa orangnya kalau sudah ada orangnya bagaimana cara milihnya kalau milihnya pakai coblosan pakai pilihan berarti barat tuh cara barat tuh bukan cara islam cara kafir itu pilihan coblosan itu jadi gimana coba sampaikan laporan lagi menantu saya lapor lagi sudah saya sampaikan jawabnya kita ini hanya berkewajiban mempersiapkan kehadirannya khalifah nanti merasa akan hadir khalifah ya enggak enggak kita hanya mempersiapkan harus siap-siap mempersiapkan diri apa mengkondisikan ya jadi mewujud kondisi yang yang pas untuk kedatangan munculnya khalifah nanti akan muncul nanti akan ada khalifahnya nanti akan muncul seorang khalifah yang diridu Allah yang dapat ridu Allah yang dapat cahaya dari Nabi Muhammad pokoknya akan bawa misi keadilan itu begitu yang percaya gitu dokter bukan tukang beca bukan dokter itu yang percaya ide 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 nah ini artinya kita heran juga kita jadi kita acungi jempol kok bisa ya kok bisa seorang dokter bisa percaya pada hal-hal yang sangat samar sangat apa sangat apa apa namanya utopia utopia utopis bayangan yang indah kayak orang pergi ke Syria ikut isi itu bayangannya disana khalifah adil mamur gaji tinggi sejahtera gak ada kriminal aman tentram eh setelah pergi ke sana malah menyesal semua kan ada itu yang ketiga mereka apa ya ketaatannya pada amir pada pemimpin pemimpinnya itu dalam kondisi apapun dalam situasi apapun kalau amirnya ngejak liko datang semua liko pertemuan tarbiyah itu apapun orang tuanya pun larang ditinggal yang menghalang-halangi ditinggal mau bapaknya mau ibunya ini kita yang kurang kita kurang gitu ya jadi mudah-mudahan ini kan kelahirannya Garfai ini Garfatofatsar terserana malah yang penting bagaimana meningkatkan ghirah meditansi akhidah sudah beres syariah sudah beres tinggal bagaimana kita berjam'inya lebih militan lagi secara jama'ah kalau istilahnya Gusmus jama'ah kita banyak puluhan juta tapi secara jama'inya kita ini masih sangat lemah secara organisatoris lemah secara konsolidasi lemah koordinasi lemah jumlah secara jama'ah orang per orangnya banyak sudah diterapkan fikroh nadiyah khutwah nadiyah sikap nadiyah itu kadang-kadang jalan sendiri-sendiri istihat sendiri-sendiri semuanya ngaku NU tapi sulit untuk disatukan dalam langkah dan sikapnya mudah-mudahan wadah ansur ada banser ibnu ada CBP CBP Fatahat ada apa itu oh polnya ini pasukan elitnya ya di Fatahat ada Garfa muslimat gak ada ya muslimat saya tanya muslimat dalam rangka ikhtiar meningkatkan militansi menguatkan gherah berjamainya akidah sudah beres syariah sudah beres koordinasi yang belum beres militansi yang belum beres kesadaran berorganisasi yang belum beres kayak orang Arab orang Arab kalau satu-satunya alim-alim pinter semua yang namanya dokter ahli tafsir hadis fakih bukalam itu di Indonesia sulit carinya lah alim-alim semua Mesir Libanon Syria Iraq Maroko tapi kalau sudah jadi satu sulit jadi satu negara aku sulit orang saudara gak selesai-selai kalau satu-satunya orang ini pinter ini pinter ini pinter levelnya dunia ini filsafat ini ilmu kalam ini sejarah ini sastra ini tafsir hadis fakih di Indonesia sulit lah cari yang orang kayak gitu tapi menjadi satu kekuatan yang satu sulit yang setengah mati Afghanistan sudah 40 tahun perang saudara Mesir belum selesai Libya antara timur dan barat Sudan mulai Al-Jazair lagi lagi hangat-hangatnya ini Tunis sudah agak mendingan Tunis nah itulah jadi secara pribadi mereka itu mutakkovin intelek secara masyarakat negara atau masyarakat jahiliyah mereka itu secara masyarakat jahiliyah satu persatu mutakkof mutakkof itu artinya berperadaban berbudaya berpendidikan intelek cerdas satu-satunya sudah jadi satu jahiliyah nah Alhamdulillah di kita ini masih untung masih sadar berorganisasi jadi sebagai masyarakat yang jelas strukturnya jelas apa sirkelnya sirkelnya jelas NU Muhammadiyah NW Alishad jelas sekali ada kelompok-kelompoknya jelas bukan suku bukan kesukuan bukan partai politik tapi betul-betul kekuatan madaninya kekuatan civil society struktur sosial lah struktur sosial yang semuanya disamakan satu cita-cita yaitu untuk berkuat NKRI ini ada pun perbedaan dikit-dikit itu pasti wajar apalagi kalau sudah bicara politik pasti berebut itu sih itu sih biasa itu biasa gak usah gak usah menjadi masalah terima kasih syukran wa dumtum firkhair wa baraka wa najah wa allahul faikla wa tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih